silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis klik notifikasi lonceng juga like, komen yang mantap dan bila berkenan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya thank you yuk halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya di channel yang inspiratif, inovatif, variatif dan tentunya edukatif kali ini saya habis membeli sebuah earphone earphone merknya adalah miniso made in javan saya belinya di miniso market ini ada website jadi peralatan dan aksesoris, serta benda-benda yang ada di miniso ini adalah produk-produk jepang asli or original nah nah ini terdapat di entertainment store atau di mall-mall terdekat di kota anda kemungkinan ada ya seperti itu dan tinggal di cek aja jadi produknya dia jepang punya semua ini buku saja seperti ini ya oke ini dia earphone-nya dia disini ada merknya miniso terus hi-fi ya atau hi-fi di bahasanya metal earphone disini terdekat di jepang gak ngerti kayak gini terus bagian sampingnya juga disini bisa buat for eos bisa atau android disini disini ada label kecilnya apa tuh directed by japan company gitu ya terus oke disini ada penampakan earphone-nya tapi kita lihat dulu disini jadi nanti ada tombol play atau stop atau play terima panggilan disini dari sini ada tombol volume off jadi modelnya slide ya dia slide atas bawah gitu bukan tombol pencet nah disini ada tulisannya apa lagi nih ah gak ngerti nih apa namanya ini abs dia sudah stereo ya disini ada barcode-nya disini ada barcode-nya terus ada miniso japan apa lagi udah itu aja langsung saja kita buka standar seperti ini jadi kita buka nah tabelnya ini disini ada panduan produk instruksinya ya kecil sih segini aja udah terus disini juga sama itu kayak gini oke dan dapat ini juga ya apa namanya karet untuk telinga kita ya ada biasanya ada S ada L ada S gitu tergantung nanti telinga kita pasnya dimana seperti itu kita coba coba semua nah nah ya dia seperti ini oke ini dia seperti ini jadi sangat empuk ya buat di telinga sebenarnya fungsinya biar nyaman dan ada apa namanya udaranya gak keluar jadi musiknya nanti dendangnya mantap oke ini ada lihat ini agak buka dikit jangan dipaksain jangan dipaksain takutnya kabelnya patah nah ini dia kita lihat bahannya disini sangat kecil cukup kecil disini diameternya sekitar 2 milian 2 milian terus disini kayak gini sambungan apa namanya dari kabel atasnya dan disini dia ada tombol on off disini atau play pause atau play stop disini bisa terima panggilan juga disini bisa dan ada mic kecil buat kita telpon atau buat karaokean disini disini tombol untuk volume bukan tombol ya bentuknya tombol tapi selid jadi disini ada tulisan plus itu berarti tambah yang bawah adalah mengurangi suara mengurangi menambah dan ini lebih tebal dua kali dari kabel yang di apa speaker nya di airphonenya seperti ini dan lihat jacknya seperti ini bagus 3,5 jacknya apalagi disininya ada sudah seter L sama L left and right kanan kiri oke itu saja ya reviewnya nanti kita tes suaranya seperti apa miniso hidifaten hi-fi atau hi-fi in airphone golden langsung kita tes seperti apa jom mari oke tadi saya sudah mencoba apa namanya airphone miniso ini dari market capan yang ada di indonesia jadi satu kata untuk airphone ini adalah bass nya nendang banget jadi hampir yang dikeluarkan dari suaranya adalah bass untuk treble nya kurang saya coba ganti lagu dari mulai lagu yang mempunyai bass yang tinggi terus jazz atau treble yang akustik terus download juga tadi saya coba dan hasilnya memang apa namanya airphone miniso apa namanya sidipatren hi-fi ini unggul di lagian bass nya jadi bass bener-bener nendang banget dan hampir gak ada celah buat apa namanya untuk treble nya seimbang atau tidak itu jadi memang hampir 80 bass dan sisanya adalah treble nya untuk suara nya dan untuk suara nya juga secara seluruh keseluruhan jernih jernih tidak ada kerasa segala macam terus untuk pengaturan juga disini pengatur nya maksimal untuk tidak maksimal suara sudah sangat jelas saya pakai handphone vivo piano pro sangat jelas dan memang jago nya ini adalah di bass untuk harga 100 ribu ini rekomen rekomen bagi yang ada yang seneng apa airphone yang dominan bass nya super bass nya sangat mantap saya compare ini dengan disini dengan apa jsn pro ya dengan jsn pro classic upgrade ini saya coba dengan ini yang kisaran harganya 200 300 250 yang ini 100 ribu ini unggul di jernih suaranya juaranya sangat jernih banget dan bass nya itu kurang tapi di trible nya isoknya mantap hampir kembali dari ini ini 80% triple 70% lah 70% triple sisanya adalah bass sedangkan yang ini adalah 80% bass super bass dan trible nya kecil oke jadi untuk jernih ini cuma untuk bass nya ini yang lebih bagus daripada ini apa namanya jsn nya jsn pro ini jadi dengan harga yang 100 saya rasa ini rekomen lah kalau mau beli dibandingkan dengan jsn pro yang harganya 220 sampai 300 ini bass nya mantep trible sedikit sedangkan ini trible banyak bass sedikit oke itu saja reviewnya mudah mudahan ada manfaatnya jangan lupa bagi yang belum subscribe channel kacung ekon silahkan subscribe karena disini akan banyak sekali variasi video dari mulai unboxing dan yang lainnya hanya di channel kacung ekon thank you makasih mantap masa mantap mantap m di selamat menikmati